Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Humayadi dulu. Pak, apakah sudah berkomunikasi dengan Witan saat ini? Sudah. Apa yang dibicarakan, Pak, setelah pertandingan kemarin? Masalah waktu dia bermain, mungkin waktu detik kali itu, dia bilang itu final sih, tapi ternyata tidak. Terus apa lagi yang diceritakan? Tentu kan ada kekecewaan. Bagaimana Pak Humayadi dan keluarga kembali menyemangati Witan, Pak? Iya, dia bilang dia sangat sedih bahwa dia kalah dalam pertandingan tersebut. Tapi saya kasih tahu dia bahwa kita tetap harus fokus dalam menghadapi laga berikutnya. Kalau keluarga ketika melihat pertandingan kemarin, bagaimana Pak Humayadi? Kalau keluarga dan penonton semua di sini sih melihat bahwa permainan industri sangat bagus sekali, kemungkinan kita cuma di kalah-kalah wasit saja. Baik-baik. Saya ingin ke Bu Surati. Bu Surati, bagaimana kabarnya Arhan sekarang, Bu? Alhamdulillah, Arhan sudah membaikkan. Pertama malam, kami sudah visir, sudah paling bicara, dan dia sudah tersenyum, ibu sudah lega lihatnya. Kemarin ceritanya bagaimana pas waktu nelfon? Setelah pertandingan langsung nelfon tidak, Bu? Atau bagaimana, Bu? Iya, setelah pertandingan, setelah nelfon, dia bikin kesalahan, tapi ya itu tidak diinginkan, dia kan itu kesalahan yang tidak diinginkan. Sengaja, tapi ya mau gimana lagi, sudah terlanjur, dan dia juga sedih sih, tapi ya sekarang sudah kembali lagi, sudah tersenyum, sudah sinyak untuk tampil besok, Mas. Tapi dari keluarga bagaimana pesan kepada Arhan, Bu Surati, untuk penyemangat agar tidak putus asa, bisa kembali, kan sekarang akan bersiap lawan Irak nih? Ya, untuk saya sebagai orang tuanya, tetap menyemangati dia, support dia, apapun yang terjadi, besok itu harus tetap bekerja keras di lapangan, karena pertandingannya belum selesai, dan kerjasama di lapangan, tetap harus dibangun, komunikasi di lapangan, dan itu tetap, lupakan pertandingan yang kemarin, kita menatap pertandingan yang ke depan, Mas. Baik, lupakan pertandingan kemarin, fight back kalau kemarin kata Ketua Umum PSSI. Pak Humaydi, sebetulnya bagaimana sih keluarga membayangkan seorang Witan Sulaiman ada di semifinal Piala Asia, keluarga, sangat bersyukur sekali, bahwa Timnas Indonesia bisa memasuki semifinal, dan insya Allah, besok mungkin akan melawan Irak, mungkin kita bisa merehpuin di situ nanti. Ini sebelum turnamen dimulai, Witan, gimana sih ceritanya kepada keluarga Pak Humaydi? Ya, cuma dia bilang saja, kalau pertandingannya kemarin, kita lupakan saja, dan insya Allah, kita menatap pertandingan berikutnya lebih bagus lagi, dan insya Allah, kita bisa merehpuin yang bagus. Baik, baik. Bu Surati, kalau dari keluarga di Blora kemarin ketika lihat pertandingan, itu bagaimana reaksinya, Bu Surati? Terus bagaimana mereka menyemangati Ibu, menyemangati Arhan, Bu? Ya, itulah pertandingan Mas, ada yang kalah, ada yang menang, kemarin pertandingannya sangat-sangat menyakitkan buat Ibu, dan Ibu tetap support mereka, tetap semangat. Ibu tentu mengenal bagaimana karakter seorang Pratama Arhan, sudah pernah jatuh bangun, mungkin setiap pertandingan sepak bola, biasanya bagaimana akan langsung bisa bangkit, cepat bangkit, atau bagaimana sih, Bu Arhan, Bu? Ya, dia tipe pekerja keras, Mas, dia harus bisa. Dia harus bisa mempertahankan pekerja kerasnya itu, dan tetap harus bangkit untuk tim Nas Indonesia, Mas. Baik. Kalau Witan Sulaiman, bagaimana Pak Humaydi karakternya? Ketika dalam ini kompetensi dalam turnamen, tentu ada menang, ada kalah. Ketika kecewa, bagaimana untuk bangkitnya Pak Humaydi? Ya, ketika kalah, mungkin dia istilahnya bersedih, tapi berikutnya harus bangkit lagi, harus kita support lagi dia, supaya dia tambah bersemangat lagi untuk menatap laga berikutnya. Biasanya apa sih yang bikin, kalau udah jatuh, Witan Sulaiman jatuh, yang bikin dia semangat lagi itu apa sih Pak Humaydi? Mungkin yang bikin semangat lagi, supaya dia bisa mendapat kemenangan nanti, mungkin itu yang paling diutamakan. Ada mimpi yang diceritakan nggak Pak Humaydi, misalkan Pak, target saya ingin tembus Olimpiade, atau gimana sih ketika tahu bakal main di Piala Asia U23 ini Pak Humaydi? Iya, betul sekali dia, mungkin dia bercerita juga sama saya, bahwa dia harus lolos di Olimpiade nanti. Kalau Bu Surati, Arhan itu bagaimana mimpinya di Piala Asia U23 ini, Bu Surati? Iya, menangkan ya Pak, penandingan pertandingan ini, dan harus lolos optimis di Olimpiade nanti. Tapi sebelumnya belum pernah terbayangkan sampai bisa sejauh ini Bu ya? Iya. Nggak kebayangkan mereka bisa sampai ke semifinal, dan Alhamdulillah mereka bisa bermain bagus, walaupun wasipnya Mas Liat sendiri kayak gitu, tapi ya udah nanti kita tunjukkan di lawan Irak nanti. Semoga mereka bisa Mas optimiskan. Bu, diceritain nggak sama Arhan setelah pertandingan kemarin, kondisi pemain seperti apa, mental pemain seperti apa, tapi sekarang mereka sudah mulai bangkit, diceritain tidak Bu? Arhan nggak cerita itu, mas soalnya kan Ibu juga udah lihat di layar lebar, jadi Arhan-nya juga udah tahu kalau Ibu udah tahu gitu, tapi ya tetap kami sebagai orang tua, tetap mengingatkan pada mereka, harus tetap semangat itu Mas, semangat bangkit kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Ini biasanya kalau jelang laga Bu, suka telpon nggak sih Arhan Bu? Tiap mau tanding dia selalu telpon Mas, selalu. Minta doa Rastu Ibu, Bapak, dan keluarga di sini, itu semangat yang dilakukan Arhan selesai pun dia juga telpon Mas. Berarti untuk hari ini janjian telpon atau sudah telpon-telponan nih Bu Surati? Ini belum Mas, belum. Biasanya malam atau sehari jelang tanding? Iya, mungkin mereka ada kesibuan yang nggak tahu. Tidak mengganggu jadwal latihan juga ya Bu ya? Kalau Witan bagaimana Pak Humaydi? Biasanya suka curhat nggak sih? Jelang tanding, gimana? Doa Rastunya, Pak Humaydi? Ya, kalau Witan sih, biasanya dia sebelum berangkat ke lapangan, dia selalu menelpon orang tuanya, mohon Doa Rastu, semoga diberikan kesehatan, jasma dan rohani, dan juga diberikan kemenangan. Baik. Amin. Tentu kita semua berharap Indonesia bisa menang di Laga Esok lawan Irak dan juga bisa meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Pak Humaydi langsung dari Palu, ayah Anda dari Witan Sulaiman dan juga Bu Surati dari Borja Tengah, Ibunda Prata Marahan. Terima kasih.